Terima kasih lho, masih menyaksikan Borgol. Bersama saya, Bang Jack. Nah ini bencana hidrometeorologi diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan Februari 2023. Meski siagasar khusus sudah ditutup, Basarnas Jambi tetap menyiagakan personil 24 jam untuk bantuan pertolongan dan penyelamatan. Mantap! Berapa bapak-bapak yang berkugas? Ini dia, bantuan Bang Jack. Saat ini bencana hidrometeorologi diprediksi masih akan berlangsung hingga bulan Februari 2023. Personil Basarnas Jambi tetap siaga untuk bantuan pertolongan dan penyelamatan, meski siagasar khusus akhir tahun 2022 telah ditutup. Hal ini diakui oleh kasih Op Basarnas Jambi Manca, yang mengatakan bahwa pihaknya tetap siaga personil baik di kantor Basarnas Jambi, maupun di sejumlah pos Basarnas seperti di pos Nipa Panjang, pos Bungo, dan pos Kerinci. Berdasarkan tingkat kerawanan bencana, wilayah Jambi bagian timur seperti Batanghari, Moro Jambi, dan Kota Jambi merupakan wilayah rawan bencana banjir, sedangkan bagian barat seperti Merangin, Sarolangun, dan Kerinci, rawan bencana longsor. Dapat kami laporkan bahwasannya bencana tersebut itu kita tergantung dari pemerintah daerah, tapi intinya kami dari kantor penjara pertolongan Jambi itu selalu siap siaga 24 jam, baik personil maupun peralatan yang kita setanbaikan. Apabila memang ada kejadian, kami siap untuk melaksanakan, membantu masyarakat. Dimas Anjaya, Cik TV, melaporkan.